Osronronronron Pagi Pak Artur Siap-siap Pak Panggil saksi dalam kasus dugaan Dana Hiba Gemim Sinode ini Pak Nah tanggapan dari Bapak tadi karena beliau ini sudah dua kali dipanggil mengelak terus dan akhirnya dijemput paksalah istilahnya Pak silahkan Oh iya jadi memang betul hari ini dari Subdit Tipikor Direkturat Kriminal Khusus Polda Sulut Melakukan upaya paksa dalam hal ini surat perintah membawa dengan surat perintah membawa kita menjemput saksi AN Ini adalah bagian dari penyelidikan kasus korupsi dugaan korupsi dana Hiba di Sinode Gemim Nah mungkin ini masih status saksi ini yang dipanggil tadi dan mungkin ada alasan apa kenapa mungkin sudah dua kali dipanggil untuk memberikan informasi tidak datang juga Jadi saksi dipanggil dua kali dan memang kemarin kan ada menyampaikan surat melalui pengacaranya Tetapi kan setelah diteriti oleh penyidik bahwa alasan yang disampaikan tidak tidak apa namanya tidak tidak masuk akal Tidak masuk akal sehingga penyidik menyimpulkan bahwa ini kita harus mengeluarkan surat perintah membawa dan menjemput saksi dari kantornya Kemungkinan dia tidak datang karena sudah ada ancar-ancar mungkin dari informasi yang dia dapat atau mungkin dari yang lain-lain yang minta keterangan Dia akan menjurus dari saksi akan menjurus ke tersangka mungkin ini Pak Ya itu kita belum belum tahu karena sampai saat ini yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Oke mungkin Pak ada hibauan kepada mereka-mereka yang masih status saksi dan apabila ada panggilan agar kooperatif lah datang agar sebenarnya tidak berpanjang Ya hibauan kami tentunya terhadap pihak-pihak yang terkait dengan dana hibau ini apabila penyidik membutuhkan keterangan Dengan mengirimkan surat panggilan untuk kiranya dapat memenuhi atau kita dapat bekerja sama dengan baik Kecuali kalau memang mereka ada alasan-alasan penting atau sakit itu bagaimana? Ya kecuali memang dia sakit yang dibuktikan dengan surat dokter Oke itu saja Pak Bintri, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih